selamat menikmati peraturan perundangan memang berjenjang-jenjang berlevel-level, bertingkat-tingkat sehingga memang sangat perlu untuk memahami teori jenjang norma itu sendiri teori hirarki norma hukum, itu sebenarnya pencetusnya adalah Hans Kelsen walaupun Hans Kelsen ini juga teorinya diinfirasi oleh penemu yang lain yang dinamakan dengan atau yang disebut dengan Adolf Merkel nah teori jenjang hukum atau yang disebut dengan Steffen Theory itu adalah menunjukkan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut atau yang disebut dengan Grunom ya norma dasar yang dia ditempatkan paling atas nah apa itu Grunom atau norma dasar atau sebagai norma tertinggi norma dasar adalah atau Grunom itu adalah norma tertinggi dalam suatu sistem norma norma dasar tidak ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat norma dasar merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya dan norma dasar ini disebut dengan Pre-Support nah inilah gambaran hirarki norma dari Hans Kelsen ya dari Hans Kelsen ya disitu menunjukkan adanya bahwa norma itu berjenjang-jenjang bertingkat-tingkat dan tingkat yang paling tinggi itu ditempati oleh Grunom dan norma itu juga memiliki dua wajah ya jadi teori jenjang norma Hans Kelsen ini sebenarnya diirhami oleh pemikiran Adolf Merkel yang menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu memiliki dua wajah wajah ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya wajah ke bawah ia menjadi dasar dan sumber bagi norma yang ada di bawahnya dan setiap norma memiliki masa yang berlaku relatif nah inilah gambaran dari teori ya dua wajah norma yang disampaikan oleh Adolf Merkel dilanjutkan oleh teori yang ketiga yaitu teori yang disampaikan oleh Hans Nawiaski Algemini Reslehre Hans Nawiaski mengembangkan teori jenjang norma Steubenbau teori Hans Kelsen dalam kaitannya dengan suatu negara Hans Nawiaski berpendapat bahwa norma hukum dalam negara itu selain selalu berlapis-lapis berjenjang-jenjang juga berkelompok-kelompok norma hukum yang di bawah juga selalu harus berlaku berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi yaitu gru norm atau norma dasar nah Han Nawiaski mengelompokkan norma hukum itu menjadi empat kelompok yang pertama adalah kelompok stat fundamental norm atau norma fundamental negara kelompok yang kedua itu stat grund geset atau aturan dasar atau pokok negara kelompok yang ketiga adalah formal geset undang-undang formal dan kelompok yang keempat itu adalah fair autonom and autonom sat zoom yang diartikan dengan aturan pelaksana dan aturan otonom nah inilah gambaran dari hirarki kelompok norma hukum yang dibuat oleh Hans Nawiaski dan teorinya memang sangat terkenal dan teori Hans Nawiaski ini juga dipergunakan di Indonesia dalam menentukan jenjang norma hukum di Indonesia nah kita perbandingkan perbandingkan antara teori Hans Gerson Steffen teori teori jenjang norma dengan teori Hans Nawiaski teori jenjang norma hukum nah persamaannya dimana persamaannya adalah bahwa keduanya kedua teori itu menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis lapis suatu norma berlaku bersumber dan berdasar pada norma diatasnya demikian seterusnya sampai pada norma dasar perbedaannya terletak pada dua hal Hans Gerson atau teori jenjang norma Hans Gerson tidak mengelompokkan norma hukum sementara Hans Nawiaski mengelompokkan norma hukum ke dalam empat kelompok yang berbeda perbedaan yang kedua teori jenjang norma Hans Gerson secara umum berlaku untuk semua jenjang norma termasuk norma hukum negara Hans Nawiaski teori ini berlaku jenjang norma secara lebih khusus yaitu norma hukum dihubungkan kepada suatu negara itulah perbedaan antara teori Hans Gerson dengan teori Hans Nawiaski selanjutnya kita membahas satu persatu kelompok norma hukum yang disusun oleh Hans Nawiaski kelompok yang pertama adalah yang disebut dengan norma dasar negara atau grunom atau stat grunom dengan stat fundamental nom alasannya norma dasar negara tidak berubah dan tidak bersifat tetap karena ada perubahan norma tertinggi negara sebaiknya tidak disebut stat grunom melainkan stat fundamental nom atau norma fundamental negara jadi ada perbedaan istilah yang digunakan Hans Nawiaski dan Hans Kelsen Hans Nawiaski menyebut grunom itu dengan stat fundamental nom grunom dari suatu tata norma pada dasarnya tidak berubah -rubah sementara stat fundamental nom mungkin bisa berubah karena sebuah pemberung makan dilanjutkan dengan kelompok yang kedua stat fundamental nom stat fundamental nom adalah norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam negara norma ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi melainkan ditetapkan terlebih dahulu atau presuppose oleh masyarakat suatu negara merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum yang ada di bawahnya stat fundamental nom ini merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar negara stat ver faso termasuk norma perubahannya hakikat stat fundamental norm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaedah-kaedah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut lanjut ke stat grund geset aturan dasar negara ini merupakan kelompok di bawah stat fundamental norma dalam stat grund geset merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga ini disebut dengan norma tunggal atau belum disertai norma sekunder maksudnya adalah norma tunggal itu adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri tidak diikuti oleh suatu norma hukum yang lainnya isinya merupakan perintah suruhan das holen tentang bagaimana kita seharusnya bertingkah laku sementara norma sekunder itu adalah suatu norma yang berisi tata cara penegaan norma hukum primer das holen tadi ya bila tidak dipenuhi sehingga norma sekunder ini merupakan pedoman bagi penegah hukum untuk bertindak apakah norma hukum primer dipatuhi atau tidak norma sekunder itu adalah norma yang sudah mengandung sanksi bagi siapa saja yang tidak memenuhi norma primer nah itulah perbedaan antara norma primer dan norma sekunder lanjut lagi masih di aturan dasar negara atau start grund geset start grund geset itu biasanya mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pembagian kekuasaan negara dan hubungan antar lembaga negara nah start grund geset itu merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang atau formal geset apa saja isi dari start grund geset itu isinya adalah satu garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara lalu aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma nama hukum peraturan perundang-undangan dan yang ketiga adalah tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum nah lanjut lagi formal geset apa itu formal geset formal geset diterjemahkan sebagai undang-undang formal norma dalam undang-undang itu merupakan norma yang tunggal dan sekaligus dilekati norma primer dan sekunder sehingga suatu undang-undang itu sudah dapat mencantumkan sanksi pemaksa undang-undang atau yang disebut dengan wet yang geset atau ek itu merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh lembaga legislatif kita lanjut ke yang kelompok terakhir peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom disini merupakan merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang dimana peraturan pelaksanaan bersempur dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom itu bersempur dari kewenangan atribusi apa yang dimaksud dengan atribusi kewenangan atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan itu ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan yang diberikan oleh ground web atau web undang-undang kepada suatu lembaga negara kewenangan atribusi ini melekat terus-menerus kepada lembaga tersebut dan dapat dilaksanakan alas pakas hanya sendiri setiap waktu diperlukan tentunya sesuai dengan batas-batas yang sudah diberikan sementara delegasi kewenangan itu apa kalau delegasi kewenangan itu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan yang dilakukan oleh peraturan pendanaan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah baik itu pelimpahan yang dinyatakan secara tegas ataupun tidak nah sifat dari delegasi itu diwakilkan dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan kewenangan tersebut masih ada nah itulah tadi perbedaan antara delegasi dan atribusi nah anda-anda semuanya terima kasih atas perhatiannya mengenai teori jenjang mulai itu tadi sudah saya sampaikan semuanya terima kasih saya pamit dan salam sehat untuk anda semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati